Tanggal 14 Januari merupakan hari bersejarah bagi masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, khususnya di Kecamatan Kumai. Dari bukti sejarah, tanggal 14 Januari 1946 silam merupakan peristiwa terjadinya pertempuran heroik antara para pejuang Indonesia di Kecamatan Kumai melawan tentara Nika Belanda yang mencoba kembali menjajah untuk menduduki kawasan Kumai. Kejadian heroik dan bersejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan merebut kembali kemerdekaan tersebut dikenal dengan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 oleh masyarakat Kota Waringin Barat, khususnya Kecamatan Kumai bersama Organisasi Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 Kumai setiap tahunnya tepat tanggal 14 Januari selalu diperingati. Menurut mereka, peristiwa pertempuran 14 Januari merupakan salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Dalam peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari 2024 tahun ini, organisasi AMPP 46 Kumai sebagai panitia penyelenggara kegiatan bersama pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar upacara tabur bunga, haul, dan penyerahan dokumen pengajuan Panglima Utar sebagai pahlawan nasional dari Yayasan Sejarah Panglima Utar Kota Waringin Barat. Kepada pemerintah daerah Kota Waringin Barat, bertempat di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, upacara dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Ketua Panitia Peringatan Peristiwa Pertempuran 14 Januari 2024 Ibram Syah mengatakan, kegiatan peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari berbeda-beda setiap tahunnya. Diadakannya peringatan ini karena ada komitmen dari awal, mulai dari pendiri AMPP 46 hingga tokom pasyarakat Kumai yang mempunyai gagasan ini. Maksud dan tujuan peringatan ini yaitu untuk mengenang para pejuang masyarakat Kumai dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga masyarakat Kota Waringin Barat, khususnya Kecamatan Kumai, dapat mengetahui para pejuang yang ada di Kecamatan Kumai. Untuk kegiatan peringatan dari Angkatan Muda Penelus Perjuangan 1946, ini kita laksanakan setiap tahun. Dan pada pelaksanaan ini, pengurus atau ketua MPP ini menuju panitia yang dibentuk oleh MPP untuk pelaksanaan kegiatan. Dan ini berbeda-beda setiap pelaksanaan siap tahun. Nah diadakannya ini, pertama kita komitmen dari awal, dari pendiri AMPP ini mendirikan Angkatan Muda Penelus Perjuangan 1946 ini dengan adanya gagasan dari pendiri-pendiri, maka untuk melihat dari gagasan-gagasan ini yang sudah kita bentuk, AMPP ini kita peringatkan. Kami tahun ini khusus mengadakan sesama sederhana sekali yang kegiatan utamanya, pertama pacara dan tabur bunga dan taulat ini, ini dulu yang kita laksanakan, yang utama. Nah kemudian untuk kegiatan-kegiatan rentetan lain sebagai pendukung, kita akan sepakatin nanti melihat kondisinya. Apakah bisa kita laksanakan dengan adanya pesta demokrasi ini, khawatirnya kita ada gangguan-gangguan dan ada penyalahgunaan daripada pelaksanaan ini. Kita akan netralkan untuk bermasgitu. Kegiatan peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari tahun ini dihadiri Pejabat Bupati Kota Waringin Barat, Pejabat Bupati Sukamara, Kepala SOPD Kabupaten Kota Waringin Barat, Anggota DPRD Kota Waringin Barat, dan DIM 1014 Pangkalan Bun, Komandan TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Kapolres Kota Waringin Barat, Komandan Post TNI Angkatan Laut Daskumai Jajaran Lanal Banjarmasin, Kepala Markas Unit Daskumai Jajaran Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah, seluruh panitia, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, beberapa perwakilan ormas yang ada di Kota Waringin Barat, dan ahli waris dari para pejuang pada pertempuran 14 Januari 1946. Jambri SBTV